selamat menikmati 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 ayah abdullah selamat menikmati pelajaran selamat menikmati 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 Masuk koper pulang, mau saya letakkan di lemari kaca. Ini dari cucu Imam Lapil. Sama dengan kopinya. Supaya anak cucu saya mendapatkan kenangan dan berkah. Mudah-mudahan kedatangan saya bersiarah. Dan diberikan kesempatan tausiah ini menjadi berkah buat saya dan kita semua insya Allah. Ini pentingnya seorang kakek. Bapak, Ibu mendidik anak-anaknya. Siap Bapak, Ibu mendidik anak-anak kita? Dari bunyinya seperti gak siap. Jadi kalau mau anaknya baik, pilihlah perempuan yang soleh. Bagi Bapak-Bapak yang mau mencari calon menantu, carilah menantu yang soleh. Seperti yang ada di masjid nurut taubah. Ini soleh-soleh semua ini. Cuman sayangnya udah menikah. Itu jadi masalah. Mudah-mudahan. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Insya Allah. An-Nisa Imanul Bilad. Perempuan ini tiang. Kenapa masjid nurut taubah ini bisa kokoh? Jamah di atas bisa tegak berdiri. Karena tiang yang kokoh. Tiang yang luar biasa. Nah, uzbillah kalau tiangnya lapuk, hancur semuanya. Betul? Betul. Tiangnya adalah perempuan. Perempuan bukan sekedar mengandung. Bukan sekedar menyusukan. Bukan sekedar menggendong. Tapi juga mendidik anak-anak. Karena perempuan yang luar biasa. Lahirlah seorang wali Allah. Karena ayah yang luar biasa. Ada wali Allah. Dan kita mendapatkan berkahnya pagi ini. Insya Allah. Amin. Pejabat buat acara Idul Fitri namanya Open House. Open artinya terbuka. House pintu rumahnya dibuka. Dibuat semua makanan ada. Tamu tidak ada mau datang. Lalat pun tidak masuk. Orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi Tuan Sheikh Imam Lapeo. Sheikh Muhammad Fahir sudah meninggal sejak 1952. Sekarang sudah tahun 2023. Dia bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang sanggup mengumpulkan manusia sebanyak ini? Calek pun tak sanggup. Betul. Yang paling sulit, paling susah sekarang adalah mengumpulkan orang. Ini mohon maaf ya. Ada pembagian sembako ini. Ibu-ibu yang datang ini ada dikasih jilbab. Ini semua datang karena Allah. Karena wali Allah Imam Lapeo. Betul. Abdul Somad, waktu kau masih hidup, waktu kau masih ceramah, orang datang. Ramai datang. Tapi nanti kalau kau sudah meninggal Abdul Somad, apakah masih ada orang yang ingat? Kalau mau melihat wali Allah, jangan lihat waktu hidupnya. Lihat setelah dia meninggal dunia. Kadang kita waktu masih hidup, kemana kita pergi, ramai orang datang. Tapi begitu tiga hari enggak update status, orang sudah lupa pejabat, betapa banyak, jabatan tinggi, dimuliakan orang, dikawal, polisi tentara, satpol PP. Begitu udah enggak ada jabatan, disapa orang pun tidak. Betul. Imam Lapeo 1952 sudah meninggal. Sampai hari ini, kuburannya masih penuh, masjidnya masih ramai. Siapa yang membuat manusia bisa datang? Allah menanamkan cinta ke dalam hati hambanya. Percikan cahaya kenabian, dipercikan ke dalam hati hambanya. Sehingga ketika hamba itu sudah meninggal, cinta itu masih tetap menyala. Betul atau tidak? Betul. Percaya atau tidak, terbukti hari ini manusia ramai. Semuanya karena wali Allah. Allahu Akbar. Ustaz Somad katanya wali juga. Betul. Saya tidak diragukan lagi. Wali murid. Setiap enam bulan saya tanda tangan. Wali murid Mizian Haziq Abdullah Abdul Somad. Wali murid anak saya di sekolah. Tapi beliau adalah wali Allah. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali Allah. La khawfun alaihim. Walagum ya'zanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya. Tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Ustaz Somad ada rasa takut? Ada. Apa yang Ustaz takutkan? Yang saya takutkan gimana nanti keluar habis acara ini. Sedang masuk aja tadi susahnya minta ampun. Pintu kaca mobil itu. Untung ada pak polisi. Aman Ustaz aman. Beri mob semua nih. Beri mob yang awal. Baik kita buka. Masuk di dalam. Sampai di dalam tenang. Begitu mikir. Wah keluarnya nanti gimana ya. Untung Umi udah ngasih pisau tadi. Allah babak. Ini adalah penghormatan sambutan yang luar biasa. Masya Allah. Tabarakallah. Banyak sekali gambar saya dipajang. Ada yang mulut begini. Ada yang ketawa. Alhamdulillah. Ini nampaknya hanya cuman menguji. Lebih bagus gambarnya atau orang asli. Pelajaran yang pertama. Bapaknya mesti baik. Ibunya mesti baik. Kakeknya mesti baik. Penghapal Quran. Kalau kita tidak bisa menghapal Quran. Jangan pernah berharap punya cucu jadi wali Allah. Tapi paling tidak. Kita berusaha. Bawa anak ke masjid. Bangunkan anak subuh. Ambil air. Bangun, bangun, bangun. Bapaknya sudah bangunkan. Bangun, bangun, bangun. Datang ibunya. Biarkan dia tidur pak. Ini kan tanggal merah. Tidak sepakat antara ibu dengan bapak mendidih anak. Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Ibunya sudah tegas. Bapaknya sudah tegas. Pak, saya bawa anak bapak jalan-jalan hari libur ya. Tidak. Sekali tidak. Tetap tidak. Selangkah kaki melangkah dari rumah ini. Selangkah kaki saya masuk neraka. Anak gadis saya. Jangan bawa. Datang ibunya dari dapur. Kasihlah pak. Kita dulu lebih parah dari ini lagi. Inilah yang merusak anak-anak kita ini. Itu pendidikan pertamanya adalah pendidikan keluarga. Kakeknya itu luar biasa pendidikannya. Ini poin yang pertama. Masih ingat bapak terakhir mengajarkan al-fatihah kepada anak? Kalau masih ingat. Jangan jawab. Cukup dengan aman. Kapan terakhir ngajar ngaji ke anak? Alif lam mim. Kapan terakhir ngajar ngajar ngaji pada anak? Wabdu'ah. 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 Kapan terakhir sholat dengan anak? Kapan terakhir ngajarkan wudu' dengan anak? Kalau masih ingat. Berarti masih baru. Kalau sampai dalam hati. Aku gak pernah sekalipun ngajar anakku. Waspada lah. La tus'alunna yauma izin anin. Naib. Kita semua akan ditanya tentang anak-anak kita. Bapak ibu merasa panas atau tidak? Tidak. Berarti saya aja merasa. Karena dapat topi baru. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ini sebetulnya masjid ini sudah full kipas angin. Kipas sudah bagus. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi memang jumlah kita ini sudah melampau batas. Ini kita di dalam ini rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Tapi insya Allah setiap tetes puluh keringat. Setiap nafas kita itu bernilai tasbih. Setiap langkah kaki kita menghapus dosa. Setiap hembusan nafas kita mengangkat derajat pahala insya Allah. Kalau ada orang mengatakan Ustaz Somat itu hebat. Ustaz Somat itu tinggi. Ustaz Somat itu mulia. Ada yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada Ustaz Somat. Siapa? Jamaah, masjid, nurut, tawbah. Mereka lebih tinggi dari kita semua. Hai guys. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan dengan berkah Tuan Sheikh Muhammad Tahir Imam Lapio. Semua kita diberikan istiqomah iman dan islam. Yang selama ini gak suka pengajian. Keluar dari majelis ilmu ini menjadi orang yang cinta baca Quran. Suami-suami yang selama ini gak pernah sholat. Dan tidak hadir sekarang. Tapi ibu bisa share videonya. Video yang mana? Kami lihat di internet video Ustaz Somat banyak sekali. Video tempat lain susah dibedakan. Karena Ustaz Somat cuma pakai baju putih, peci hitam. Tapi di masjid nurut taubah Imam Lapio. Ustaz Somat pakai topi khas. Maka mudah. Nanti begitu nampak di internet. Nah ini kemarin di masjid Imam Lapio. Mudah cara. Di channel yang mana? Channel Ustaz Abdul Soman official. Subscribe, like, share, and comment. Allah warba. Allah warba. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Beliau dikenal dengan kakek dari Tambul. Kanai Tambul dari Is... Apa namanya om ini? Kanai Ambul. Ambul potongan dari Istambul. Istambul. Bapak ibu sudah sampai ke Istambul. Insya Allah ada program umroh bersama Ustaz Somat. Dari Makkah ke Istambul. Ongkos tanggung masing-masing. Beliau belajar sebelum sampai ke Makkah. Mampir ke Pulau Sumatera. Dari situ beliau pergi ke kota Makkah Al-Mukarrama. Beliau menuntun unta gurunya. Sayyid Alawi. Sampai ke Kota Al-Madinah Al-Munawara. Lalu kemudian tidak berhenti sampai di sana. Melanjutkan perjalanan sampai ke Istambul. Saya waktu membaca biografi Imam Lapio. Lama termenuh. Di zaman itu belum ada pesawat terbang. Kita sekarang baru naik pesawat. Sampai cengkareng. Itu pun nyasar. Beliau zaman dulu. Belanda menghajar Nusantara. Penjajah. Tapi beliau sempat menuntut ilmu. Malu kita kepada Imam Lapio. Kenapa? Beliau tidak pernah gentar melangkahkan kakinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang informasi di internet banyak. Di Youtube banyak. Biasiswa berserat. Kenapa tidak menuntut ilmu terbang sejauh mata memandang. Ini banyak anak-anak pesantren sekarang ditanya. Kamu habis tamat pondok mau kemana? Kemarin saya undang beberapa santri ke rumah makan. Abis itu saya tanya. Ini nanti rencana kalian tamat pondok mau lanjut kemana? Kalau begini mental kalian bagus kalian tanam kebun sawit aja. Tiga tahun langsung buah pasir. Nikah. Jelas hasilnya. Terbang sejauh mata memandang. Saya dulu tamat sekolah pesantren. Tahun 1998. Cari informasi. Belum ada. www.google.com Belum ada. Ini kalau saya cerita penderitaan sulitnya nyari beasiswa. Belum ada internet. Mesti kirim surat. Dari Riau Sumatera ke Sumatera Utara. 12 jam naik bis. Tidak usahlah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan anak-anak muda ini. Itu derita loh kali. Zaman kalian sekarang begitu mudah adik-adik. Kemarin saya ke rumah Bapak Sekda. Di rumah Pak Sekda ketemu beberapa calon mahasiswa. Pas saya tanya. Ustaz Somat. Tolong kasih motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Saya tanya. Kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa ke Paris, Perancis. Wow. Amazing. Kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa dari Moskow, Rusia. Satu sisi saya bahagia. Mereka anak muda yang berprestasi. Semangatnya luar biasa. Tapi di lubuk hati paling dalam. Dia belajar ke Rusia. Rusia itu kampungnya Karl Marx. Marxisme, komunis. Kalau imannya tidak kuat. Dia pergi ke Perancis. Paris itu kota zina. Maksiat. Saya tanya. Motivasinya apa? Mau belajar Pak Ustaz. Kamu memperbaiki keturunan Pak Ustaz. Dia mau nikah sama bule-bule yang mata biru, rambut pirang. Di tempat kita banyak juga rambut pirang. Tapi buceri, bule cek sendiri. Rambut pirang hidung pesek. Jangan pergi ke luar negeri. Hanya ingin mencari mata pirang, rambut pirang, mata bule, mata biru. Tapi carilah ilmu seperti Imam Lapeo. Adik-adik siap ke luar negeri? Masya Allah. Yang siap bapaknya. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Bagaimana cara belajar ke Mesir Pak Ustaz? Ada tesnya tiap tahun bulan Juni. Pengumuman bulan Agustus. Boleh saya berangkat Pak Ustaz? Yang mau belajar ke Mesir ini. Bapaknya Pak Anaknya. Saya Pak Ustaz. Bapak yang mau berangkat? Iya. Kalau gitu bapak aja yang belajar ke Mesir. Anaknya gak ada kemauan sama sekali. Anak dipaksa juga belajar. Berangkat, berangkat. Akhirnya sampai ke Mesir tidak belajar. Pulang jadi Fir'aun. Tuan Syekh, Tuan Guru, Al-Alim, Al-Alamah, Kiai Haji, Muhammad Tahir, Imam Lapeo. Beliau berangkat dengan tekadnya yang kuat. Setelah mengapal Quran. Belajar na'u sarap. Balagoh ma'ani bayat dan mantik. Fikih usul, fikih tafsir dan hadis. Berangkat ke Sumatera. Lanjutkan. Sampai ke Makkah. Berteman dengan ulama-ulama besar. Di antaranya dari Pulau Madura. Namanya Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Basaiban. Yang terkenal dengan Wali Allah. Mbah Khalil Bangkalani. Yang kedua. Kepada Syekh Ma'asum Lassam. Kiai Haji Ma'asum Lassam. Kesemuanya ini adalah Wali-Wali Allah. Pulau Madura. Tanah Jawa. Belajarlah. Terbanglah. Sampai harinya kau akan pulang. Kau akan menjadi sulut. Di tengah gelap. Menjadi lampu. Terang benderang. Banyak juga yang pergi belajar. Tidak pulang-pulang. Namanya Toib. Pulanglah. Mohon ma'akwa Toib. Kalau sudah tawar belajar. Pulanglah ke kampung halaman. Berdakwahlah. Saya tidak anak Kiai. Pesantren saya tidak ada. Saya tidak anak ulama. Pondok saya tidak ada. Masjid saya tidak ada. Imam Lapeo pulang ke kampung halamannya. Beliau membangun masjid. Maka beliau dipanggil Imam Lapeo. Kerana beliau sendiri yang menjadi imam. Banyak pulang dari luar negeri. Titel panjang. Profesor. Doktor. LC. MA. PhD. Tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Seminar sana. Seminar sini. Ceramah sana. Luka karya sini. Tidak pernah jumpa di masjid. Sekali-sekalinya ke masjid. Al-Marbo. Sombong dengan titelnya. Beliau belajar. Setelah itu dia pulang. Belajar zaman Abdul Sohan. Tidak sama dengan belajar Sheikh Imam Lapeo. Zaman saya belajar. Naik pesawat dari Jakarta ke Cairo. Transit di Yordania. 5 September 1998. Mendarat di ibu kota Mesir. Cairo. Ditanya sama senior kakak kelas. Marhaban wa ahlan wa sahlan bikum fil qahira. Naik pesawat apa tadi dek? Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Apa kata mereka? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Beliau. Melewati lautan. Menembus ombak. Gelombang. Angin puting beliau. Karangnya tajam. Penjajah Belanda. Penjajah Jepang. Orang jahat. Dulu yang menjajah kitanya macam-macam. Belanda. Inggris. Jepang. Portugis. Portugal. Banyak yang gak bisa membedakan mana Portugis, mana Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Portugal itu dengan Portugis sama. Ada yang gak tau dia bilang Portugal itu persatuan orang tua gatal. Kita sedang dijajah. Alat telekomunikasi, telepon gak ada. Ustaz, anak saya ini mau ke Mesir. Tolong kasih nasihat. Saya nasihati dia. Kamu mau ke Mesir? Jangan minta uang ke rumah. Berusaha dengan tenaga. Cari uang sendiri kerja ke Makkah. Sambil haji dan umrah dapat uang untuk makan. Jangan pernah pulang kampung. Kalau libur Juli, Agustus, talaki. Baca Sohib Bukhari. Baca taksir. Baca kitab. Tarekat. Berzikir. Siap? Siap Pak Ustaz. Enam bulan pulang. Datang ayahnya ngelapor. Ustaz, anak saya pulang enam bulan. Kenapa? Katanya rindu. Tolong Ustaz motivasi lagi. Cakapku yang lama aja gak diamalkannya. Biar aja anak kau jadi hantu. Saya bilang. Tiap bulan nelpon. Minta kirim sambal goreng tau tempe. Untuk apa jauh-jauh keluar negeri menghabiskan duit orang tua. Ustaz Abdul Somad belajar ke Mesir. Empat tahun. Gak pernah pulang. Kenapa? Tiket mahal. Ustaz Azmi berapa tahun di Mesir? Lapan tahun. Lapan tahun. Pernah pulang. Sering pulang. Sering pulang. Duitnya banyak. Beda memang orang Sulawesi. Banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya anak. Yang menjadi tuntunan adalah ulama-ulama. Hari ini saya tidak berceramah. Hari ini saya hanya menceritakan biografi. Tuhan Sey. Mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan ini. Menjadi motivasi buat anak-anak muda sekalian. Ustaz Somad? Ustaz Somad? Ya. Tolong kasih saya motivasi biar semangat belajar. Kuncinya semangat belajar itu satu aja. Apa? Jangan minta kirim uang sama orang tua. Insya Allah semangat. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Jangan kirim uang, Mak. Kau masih hidup? Kata Mak saya. Masih, Mak. Kau makan dari mana? Aku makan dari Biasiswa Al-Azhar. Sekarang kau di mana? Aku sedang di Mekah, Mak. Melaksanakan haji. Uang dari mana? Pokoknya adalah yang penting gak ngutang. Jadi adik-adik yang pergi kuliah ke Makassar. Ke Jakarta, ke Surabaya. Kalau mau semangat belajar. Jangan kirim duit. Siap? Ustaz, saya ini kuliah di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Bawaannya mau pacaran. Gimana saya gak pacaran? Kuncinya satu, biar gak pacaran. Jangan punya duit. Perempuan tidak akan mau pacaran sama orang yang gak punya duit. Kalau ada laki-laki gak punya motor, gak punya duit. Ada cewek yang mau. Dua kemungkinan. Pertama, kau laki-laki beruntung. Yang kedua, ceweknya bodoh. Ya Allah. Selamatkan anak-anak muda ini, ya Allah. Abdul Somad, belajar di Mesir, 4 tahun. Di Maroko, 2 tahun. Di Sudan, 2 tahun. Tidak pernah pacaran satu perempuan pun. Kenapa? Kalah persaingan. Maasiswa Indonesia di Cairo, zaman saya belajar, 2475 orang. Laki-lakinya, 2.100. Perempuannya, 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Yang tidak dapat. Jangankan satu, setengah pun susah. Tapi saya yakin dan percaya, setelah mereka menonton tausiah saya di Masjid Imam Lapew, pasti mereka kecewa. Baca aja. Ustaz Somad, kami ini anak muda. Masa hari gini gak punya pacar. Kami juga ingin. Kalian serius aja belajar. Serius aja belajar. Serius belajar. Nanti kalian seperti Tuan Guru, Tuan Seh. Kebanggaan dari kampung halaman kalian. Kebanggaan orang Mandar. Kebanggaan orang Sulawesi. Kebanggaan Nusantara. Imam Lapew. Setelah beliau pulang, beliau menikah. Banyak sekali orang yang mau dengan beliau. Berapa jumlah keturunannya? Hitung sendiri. Baca sendiri. Ustaz Somad, walaupun Ustaz Somad ini hitam, tidak ganteng, kurus, tua. Baca aja komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow, follow. Cobalah baca di Youtube yang sudah ditonton 300 juta orang itu. Apa komennya di bawah? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal saya udah tua. Berapa umur Ustaz sekarang? Ya, sekitar 25-26. Saya kalau ditanya orang, Ustaz, umur Ustaz berapa? Umur itu bukan masalah angka, tapi umur itu masalah rasa. Setuju. Ya Allah, jadikanlah umur kami seperti umur Imam Lapew yang bermanfaat untuk umat. yang selama ini bingung mau belajar kemana, tidak punya semangat, ibunya juga begitu. Ibu kalau punya anak, katakan kepada dia, Mama, 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 saya dapat beasiswa ke Mesir, berangkat. Saya dapat beasiswa ke Istanbul dari Sulaimaniyah, ngapal Quran, berangkat seperti Imam Lapew. Saya dapat beasiswa, mau berangkat ke Makkah, ke Madinah, berangkat seperti Imam Lapew. Ibu siap? Jangan. Jangan anak sudah dapat beasiswa, Mama, saya dapat beasiswa, jangan pergi. Jangan letakkan anak di celah ketia. Dia akan manja, tidak bisa mandiri. Sekolah ke Makassar, Sekolah ke Surabaya, pagi, siang, malam, video call. Apa kabar? Udah makan? A-a-a-am. Nanti kalau kau mati, anakmu tidak bisa mandiri. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang, dia akan pulang. Dia akan mulia, seperti Imam Lapew. Ibu mau anak ibu seperti Imam Lapew? Biarkan dia terbang ke Istanbul, terbang ke Makkah, terbang ke Madinah. Dia akan pulang, menjadi mujahid, visabilillah. Saya anak pertama, yang paling disayang, buah hati belayan jiwa. Saya keluarga bukan banyak, adik saya satu, laki-laki, cuma dua kami. Saat saya lulus, berangkat ke Mesir, kata ibu saya, anakku cuma dua. Kalau kau pergi satu, tinggal satu. Dia mau saya tidak pergi, dia mau saya di rumah saja. Tapi, abang ibu saya, namanya Abdul Karim, apa kata dia? Biarkan anakmu pergi. Karimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Nanti kalau anak ibu dapat beasiswa ke Istanbul, dapat beasiswa ke Makkah, dapat beasiswa ke Madinah, dapat beasiswa ke Mesir, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke McGill, Kanada, dapat beasiswa ke Harvard University, terbanglah sejauh mata memandang. anak, yang namanya mati, gimana pun akan mati. Kau pergi ke sana, kalau aku mati di sini, kau akan mendoakan aku, kita akan berjumpa di surga. Begitu. Jangan buat mentalnya down. Aku dapat beasiswa, ma, aku mau ke Mesir. Nanti kalau mama mati, gimana? Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT, Tapi saya yakin dan percaya, orang yang ada di sekitar Imam Lapeo, ini adalah orang-orang yang kuat, gagah, perkasaan, insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu, ini orang kuat-kuat semua? Buktinya mereka tahan berdiri. Berikutnya yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Imam Lapeo tidak tinggal di Istanbul. Padahal kalau mau, dia bisa menetap di Istanbul. Berapa banyak orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, menetap di Mekah. Namanya hilang. Tapi beliau pulang ke kampung halaman, mengamalkan firman Allah. Jangan semuanya pergi berperang. Ada dua, tiga orang belajar agama. Setelah belajar agama. Liunzirul Qawmahum, idha raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman, berda. Wah. Saya pulang ke kampung. Saya dapat kerjaan. Jadi dosen di Brunei Darussalam. Mobil dinas, rumah dinas, istri dinas. Ngajar, kampus, masjid, kampus, masjid, rumah, enak, nyantai, dapat gaji, dapat duit, mobil dinas, rumah dinas. Saya bilang sama ibu saya, Mak, aku dapat tawaran kerja, kontrak dua tahun, di Brunei Darussalam. Apa kata Mak saya? Hujan emas di negeri orang. Hujan bat, satu di negeri sendiri. Lebih baik kau berda'wah di kampung halaman. Menegakkan agama Allah. Kau masuk ke pedalaman. Masih banyak suku terasing di Sumatera yang belum dapat da'wah. Akhirnya apa yang dibalas Allah sekarang? Yang di Malaysia pun saya tetap bisa mengajar. Ke Brunei pun tetap bisa mengajar. Dan yang di Nusantara Indonesia tetap bisa dikunjungi. Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya dapat. Barokah da'wah. Jangan takut dengan berda'wah tidak makan. Jangan berda'wah. Nanti kurus seperti Ustaz Somat. Saya ini kurus bukan karena gak makan. Ini memang setelannya begini. Saya ini ibu bapak makan sebanyak apapun. Gak gemuk-gemuk. Ustaz kok tahu begitu? Dokter sudah masih tahu. Ustaz Somat, biar lebih agak berwibawa, tolong Ustaz berat badannya naikkan. Gimana caranya dokter? Minum susu kentau manis. Satu hari tiga kali. Pagi, siang, malam. Saya beli 90 sasir. Saya minum selama sebulan. Pagi, siang, malam. Sebulan diminum, naik timbangan. Gak naik-naik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kenapa sudah minum susu kentau manis, gak naik timbangan? Berarti sudah takdir Allah, Pak Ustaz. Gak usah pusing dengan omongan orang. Kalau kita ikut omongan orang, semuanya akan salah. Kalau kita kurus, disangka susah gak makan. Kalau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Dunia ini baik-baik saja. Yang sulit itu adalah mikirin omongan orang. Jangan pikirkan omongan orang. Itu kenapa orang gila itu sehat. Karena gak mikirkan. Untuk apa lama-lama di Mesir? Gak pernah ceramah. Gak pernah khutbah. 10 tahun di Cairo. Pulang-pulang. Gak pernah ceramah. Gak pernah khutbah. Gak pernah tausia. Dia berda'wah. Tapi tidak melalui cerah. Tidak semua orang yang gak ceramah itu gak berda'wah. Dia da'wahnya apa? Membangun rumah Quran. Membangun pondok tahfiz. Itu juga adalah bagian dari da'wah. Jadi jangan katakan yang berda'wah itu cuman ceramah. Ustaz Somad kebetulan da'wahnya melalui ceramah. Tapi ada Pak Camat. Pak Kades. Tidak berda'wah dengan ceramah. Bukinya apa? Tadi saya nginap di hotel. Apa namanya Ustaz Rasbi? Vila Bogor Majeneh. Vila Bogor Majeneh. Itu bapak yang punya vila. Tidak ceramah. Tidak khutbah. Tapi dia berda'wah. Betul? Apanya yang betul? Itu yang punya vila Majeneh. Vila Bogor di Majeneh. Tidak khutbah. Tidak ceramah. Tapi dia berda'wah. Loh berda'wahnya gimana? Ditulis di meja depan. Penginapan hotel ini hanya menerima pasangan yang bawa surat nikah. The best. Sudah kami buatkan videonya tadi. Saudaraku dimanapun berada. Dari Sabang sampai Papua. Yang punya hotel dan penginipan. Dari bintang 1 sampai bintang 5. Tirulah Vila Bogor di Majeneh. Yang bawa pasangan. Tidak ada surat nikah. Segera urus surat nikahnya. Segera. Kiamat sudah dekat. Mantap, mantap. Inilah yang namanya dakwah. Inilah yang namanya dakwah. Tukang pangkas berdakwah. Pernah saya lihat tukang pangkas tertulis di pintunya. Apa? Pangkas khusus anak yatim gratis. Saya pun masuk. Tanya. Bapak, saya anak yatim. Bapak, saya sudah meninggal. Emak, saya sudah meninggal. Pas buka masker. Sudah tua. Jadi tidak dianggung. Yang punya mobil, truk. Berdakwah. Gimana caranya punya truk berdakwah? Di belakang ada tulisan. Inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan. Ada kemudahan. Jangan sampai di belakang truk gambar perempuan gak menutup aurat. Yang di belakang lihat salah pencet, mencet gas. Mati konyol. Jadi berdakwah itu jangan dipahami sempit. Suman ceramah. Cuman tausia. Berdakwah. Imam Lapeo. Pulang ke kampung alamannya. Berdakwah. Dikenang sepanjang zaman. Sampai hari kiamat. Anak-anak cucu saya. Panjang umur. Akan datang juga bersiarah kemari. Sebagai mana kakek kami, ayah kami, Abdul Samad. Datang. Mereka pun juga akan datang bersiarah. Ke wali Allah. Imam Lapeo. Insya Allah. Amin. Yang keempat. Apa namanya? Berapa banyak orang ingin dikenal? Ingin viral. Sekarang zamannya ingin viral, viral, viral. Sudah ngomong gak viral. Nyanyi gak viral. Akhirnya makan kecoa. Viral. Betul gak omongan saya? Berapa banyak yang berprestasi gak viral? Tapi begitu gue membuat sensasi viral. Imam Lapeo viralnya karena prestasi apa sensasi? Sensasi. Gak punya channel Youtube. Gak punya Instagram. Gak punya Twitter. Gak punya. Tapi followernya. Terbanyak dunia akhirat. Mana raja-raja? Mana sultan-sultan? Mana orang kaya mati ditelan zaman? Tapi Imam Lapeo dikenal. Disebut. Tulis aja. Imam Lapeo. Di Youtube. Imam Lapeo. Imam Lapeo. Imam Lapeo. Imam Lapeo. Coba tulis namamu sendiri. Gak ada. Siapa yang membuatnya viral? Yang membuat viral adalah Allah. Tadi saya mulai tausia ini jam setengah delapan. Saya sekarang sudah jam tengah sembilan. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang baik-baik itu gak terasa lama. Terasa luar biasa. Luar biasa. Saya pernah ngomong ceramah rasanya lama sekali. Seperti jam itu gak bergerak. Baru 15 menit rasanya hampir satu jam. Pas acara buka bersama. Namaannya gak ada yang fokus. Ada yang nguap. Ada yang gini. Begitu terdengar suara azad. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya pun langsung mengatakan. Demikianlah tausia. Menjelang berbuka ini saya sampaikan. Dan dalam pengalaman saya. Inilah ceramah yang paling lama rasanya. Kalau saya itu kata jamah. Ustaz tadi terasa lama ya? Iya. Kami yang nunggu lebih lama lagi. Tapi di masjid. Nur taubat. Caharya taubat. Masya Allah. Tak terasa. Jangan ingin viral. Karena viral itu jadi fit. Fit. Jadi Ustaz S.A.M.A.N. Tidak ada niat viral. Saya dulu gak pernah cita-cita mau viral. Yang penting kuliah. Habis kuliah kerja. Dapat uang. Membahagiakan orang tua. Bisa bawa pergi umroh. Bisa menyenangkan hatinya. Bisa bawa dia keliling jalan-jalan. Cuma itu aja. Tiba-tiba ceramah-ceramah-ceramah-ceramah. Diusir viral. Jangan punya cita-cita mau viral. Viral. Karena viral itu fit. Nah. Apa fitnahnya? Sekarang saya kalau mau bawa anak istri ke mall. Susah. Mesti pakai topi atas kacamata hitam. Pakai masker. Makan mesti masuk pipet dari bawah. Pas sudah selesai makan. Datang orang rumah makan. Membisik. Pak. Minta foto ya. Payang. Foto istri sebelah kanan. Yang orang rumah makan sebelah kiri. Tiba-tiba dikrop. Dipotong. Disher. Dibilang Ustaz Sobat punya istri baru. Tukang rumah makan. Karena fitnah-fitnah luar biasa. Susah. Kalau mau masuk pesawat. Tutup. Habis tutup. Pakai kacamata hitam. Pakai topi. Duduk di pesawat. Begitu mau turun. Langsung ditahan. Yang kursus depan jangan turun dulu ya. Kenapa? Pramugari mau foto. Foto sama pramugari. Selesai foto sama pramugari. Pulang ke rumah. Saya lihat istri saya tak seperti biasanya. Saya tanya. Lagi gak enak badan. Sehat katanya. Apa masalahnya? Ada sesuatu. Apa sesuatu? Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Apa masalahnya? Tadi malam aku mimpi. Kata istri saya. Mimpi apa? Mimpi kamu foto sama pramugari. Astaghfirullah. Saya bilang memang betul. Tapi itu terpaksa. Aku sebetulnya gak mau. Dia memaksa. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tak kambing bulat-bulat. Viral itu fit. Fitnah. Maka saya manfaatkan viral ini untuk apa? Mengenalkan ulama. Mengenalkan pesantren. Jadi jangan heran kalau nanti bapak ibu dapat video. Apa ini sesuatu? Viralnya dimanfaatkan untuk mengenalkan ulama. Untuk mengenalkan pesantren. Daftarkan anak anda ke pondok pesantren segera. Ingat. Kuota terbatas sebelum hal tanggal berikut ini. Tiba-tiba dapat lagi nanti video Ustaz Somat. Merangkat umroh bersama Ustaz Hasbi. 4 Oktober. Jangan lupa diskon hanya 10 pendaftar pertama. Dapat lagi video. Anda kena diabetes? Minumlah gula merah. Gula aren. Tanpa pengawet. Apa Ustaz Somat ini? Viralnya. Anda ingin perlu baju batik? Pakailah batik produksi dalam negeri. Itu iklan-iklan itu. Sampai sekarang belum ada yang ngirim royalti. Dimanfaatkan viral ini untuk membangkitkan ekonomi umat. Membantu pondok pesantren. Menggiatkan dakwah. Menolong fakir miskin. Anak yatim. Bantulah anak yatim. Dengan menyantuni janda-janda yang tua saja. Ibu jangan khawatir dulu. Saya tahu ada kekhawatiran kecemasan di hati kalian. Dan saya juga tahu ada kebahagiaan yang luar biasa di hati kalian. Yang terakhir. Yang kelima. Kalau orang ikhlas. Viralnya kekal abadi. Berapa banyak orang viral. Hari berganti musim berubah. Nggak ingat anak-anak. Cobalah tanya anak-anak. Tentang penyanyi zaman kita kecil dulu. Coba tanya. Kenal kamu sama penyanyi ini? Enggak. Kenal kamu sama artis ini? Siapa tuh? Zaman itu dia luar biasa. Hebat. Hilang namanya jelek. Tapi kalau ikhlas karena Allah. Imam Shafi'i. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Buwaiti. Imam Assamarkali. Wali Songo. Termasuklah Imam Lapew. Yang namanya dikenang abadi sampai hari kiamat. Insya Allah. Doakan supaya Ustaz Somad ini hidupnya bermanfaat. Matinya husnul khatiman. Jangan sampai kena fitnah fitnah akhir zaman. Semua itu karena doa saudara saya yang ada dari kampung halaman Imam Lapew. Negerinya para ulama. Menjadi orang yang berasal dari negerinya Imam Lapew. Adalah punya keberuntungan luar biasa. Betul? Tapi kalau buat dosa. Orang bertanya. Itu yang pakai jilbab panjang dari mana? Kampungnya Imam Lapew. Memang pantas. Itu yang hafal Quran dari mana? Kampungnya Imam Lapew. Memang pantas. Itu yang mabuk sakau. Minum lem kambing. Dari mana? Dari kampungnya Imam Lapew. Buat malu. Maka yang berjudi, yang berzina, yang pacaran, yang buat maksiat. Segeralah pindah jauh-jauh dari kampung Imam Lapew. Kalau tidak bisa menjaga nama baiknya. Kalau tidak bisa mengharumkannya. Jangan nodai. Jangan kotori kampungnya nama baiknya. Udah-udahan kedatangan Ustaz Abu Somad tidak mengotori dan menodai. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang tidak baik dari hamba Allah. Yang fakir, yang doib, yang tak punya apa-apa. Yang fakir, yang berharap kepada ampunan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat-hajat. Tadi sebelum kemari. Di hotel. Saya baca Al-Fatihah. Saya berwudu. Saya baca Al-Fatihah. Ya Allah. Untuk Al-Marhum Imam Lapew. Supaya aku nanti menyampaikan tausiah. Tidak salah-salah. Supaya jangan salah ngomong. Supaya jamaah ini terbuka pintu hatinya. Karena ini hari yang ketiga saya tausiah. Jumat, Sabtu, Ahad. Ini hari ketiga suara sebetulnya udah mau habis. Tapi begitu sampai kemari. Cas lagi. Kenapa? Barokah orang-orang soleh dan wali Allah. InsyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lima poin pelajaran. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sampai jumpa halnya. Pidak. witharin hati. XLI Jangan kemana 1 Terima kasih.